Oke, selamat datang di video di Gali Wimba dan kali ini kita mau jalan-jalan ke kampus Ke Recom University untuk jalan-jalan melihat keadaan setelah setahun kita berbenar gak kesana Apa yang terjadi kalau kosan kepan hari sempat nyampe dan kita beberapa udah semingguan lewat Ini kami mungkin sampai disana tinggal disana untuk beberapa saat dan belum kesempat ke kampus Kita mulai ke kampus keadaan seperti apa, sekarang bagaimana dan katanya rumahnya ada dibangun Nah, gedung 20 lantai, kita lihat aja kayak gimana Enggak-menggaknya sih bisa masuk ya, karena mungkin pada begini beberapa tempat kan ditutup Atau ada tempat tertentu yang mempunyai persyaratan, ternyata kita kira-kira bisa masuk apa enggak kita Kita pakai ujur api, layarnya kita kalau mau kuliah, pakai kacamantai biar kaya dosen Nanti kalau sudah seminggu mungkin boleh masuk ya, ya gitu ya, yaudah dah, bye Akhirnya selamat datang kita di kampus tercinta Awalnya ada di kampus tercinta men, iya, kami bisa menerima doang Ada di kampus tercinta, oke, sudah sudah masuk, sudah sudah masuk, walaupun masuk Tandang gini doang rasanya, kirain ini sampai ribet-ribet Wah, kita kalau buat video review ini, cocok juga begini Wah, ada percinta, sekarang diberhatiin disitu Nah, ini gedung, ini yang biasa kami tempat kuliah, masih ada ya, masih ada ini FRI tempatnya Teknik Industri dan kawan-kawannya pergirannya biasanya ramai sekarang hitungannya sepi lho beberapa doang kalau nggak bisa mobilnya lebih lebar disitu ada gaya semuanya bisa tidur yang tengah-tengah gini misalnya kalau kami ini klender ini bener-bener ngepas keisi di tengah-tengah sekarang nggak bisa oke ini tempat FBF kami tempat fakultas kami jurusan kami di sini ya bisa apa tuh nggak kenal dibuka semua tergantung barfanya bisa nggak kalau bisa enggak enak lewat lagi ke kantek kantin teknik teknik ini bisa nggak ya kan teknik dulunya ramai sangat-sangat ramai karena kalau anak teknik semangkan lebih makan lebih kelas karena pada kesini banyaknya juga juga oke kalau kami jarangnya makanya di luar bisnis center ngomong-ngomong diri masih buka loh Wah boleh juga kalau ngurus-ngurus krimlik masih buka oke still in the face ini pakai ngurus-ngurus LAK apa-apa gitu oke deh sip putar-putar lagi kita ini nggak di timelapse kan oh timelapse mah kita ulang lagi dong wih SC student center yang biasa ada tempat untuk basket acara-acara yang lain yang gede dan paling baru pada jamannya udah udah 2018 yang lalem sekarang 2021 wih udah tua juga kita ya kami 2018 jadi 3 tahun ya hampir 3 tahun maksudnya oh itu gedungnya penampakan gedung 20 atem bukan rumor lagi nyata fakta oke BPP kita masuk kesana nggak bercanda apa-apa sih selama bisa membantu membangun kampus lebih baik ya kita pasti akan support oke ini gedungnya FTE tengerko dan kawan-kawannya telekomunikasi elektron lain-lain fisika juga sekarang kita ke kita udah wah oh di asfal men wah tapi ini kok mobil pendek nyangkut nih wah ini luar biasa asfal ini coba dulu di dalam kampus sama di luar itu rasanya kayak sama kayak offroad kalian diperbaiki oke bagus waktu kita berkari kampus ini diperbaiki bagus-bagus oke ini loh kalau kalian tahu ini ada bengkel disini ini jalan ini dan emang ada jadi nggak cuma apa jangan dong oh ini kantinnya wah kasihan kantin tutup semua itu makanannya enak-enak loh kantin meskipun mahal yang merupakan wah tutup semua men kasihan kita ini di tahu tempat kalau gedung utama bersama bersama matkul-matkul yang ngulang biasanya teman-teman ngulang kami belajar yang gabungan-gabungan biasanya belajaran apa yang gitu disini oke ini kampus yang baru apa gedung yang baru 20 lantai katanya wow kita buat video review kayaknya asik nih serius nanti aja ya di parkiran hmm biasa disini lalu lalang anak-anak asrama kami juga sempat asrama setahun hehh muka mau nggak lah dalam tahun ini vaksin semua bisa berhasil dan bisa dikendalikan sehingga bisa at least sudah sedikit menuju normal lagi dalam keadaan kuliahnya karena kuliah Olen gini bingung ini asrama ya wah parkiran sepi men astaga ini hari minggu pun nggak ada kayak gini hari minggu masih tetap rame biasanya tuh masalah kita kita parkir aja ya kali ya kita parkir kita cari spot yang bagus cuma yang bisa buat review mobil kita buat video konten mobil ini ini gedungnya kalau di tol kalian kalau di tol ya keluar bandung bukan yang keluar paster kalian keluar babatu pasti akan menemukan gedung ini serta gedung yang 20 lantai tadi luar biasa kita parkir aja sambil buat konten moga-moga nggak diusir ya tapi rambun semua nih kadang-kadang oke kita cari spot yang bagus sekarang dimana sini kali ya wah justv oke kita parkir dulu parkirnya ngasal nggak apa-apa kalau hari normal banyak mobil semua tendang sampai ada dinaikin mobilnya hehehe pada gara parkir yang ngasal oke udah ada tiang kita berhenti disini nggak apa-apa nggak rapi hehehe oke kita ga usah dapat sepian deh matikan aja oke deh oke kita nyampe udah nyampe men kita pake mic ya biar bagus ngembarnya oke kita udah beres review tadi wah ini gedung 20 lantai tuh yah hujan men yah kok rinti-rinti mobil baru cuci yaudahlah kelas sinai yang penting udah buat foto yang bagus kedua teknopark aja kali ya foto-foto disana bisa nggak ya hmm 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 oke hmm 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 jadi coba sini mumpung belum menunjukkan yang banyak Oke boleh nggak ebon di sini ya aduh merantong doang foto-foto doang Oke kita arah pulang dulu ke arah kosan menunggu keadaan ada yang mengajak ngopi atau ya malah tapi biar nggak foto dulu mobilnya ya ada di bangun-bangun perpus bolehlah keperpus hapan-kapan besok kali ya pagi kita ke perpus kalau ada wifi lebih hasil lagi kita carinya kuota soalnya oke kita arah pulang dulu kalau sini agak rame gara-gara tukang mungkin ya jadi ada yang bener-bener ini di ratakan yang dulu banyak agar sama apa-apa setelahnya dirapikan lagi oke deh kalau keluar kita harus pakai ini oke oke sekian video dari Galuhimba thank you telah menonton bye 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 Terima kasih telah menonton